KOMISI 7 DPR RI menilai kebijakan pemerintah mengurangi subsidi dengan cara menaikan tarif dasar listrik atau TDL untuk rumah tangga daya 1.300 V dan 2.200 V harus diiringi dengan data-data yang tepat sehingga pengalihan subsidi pun bisa tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Satya Widya Yuda mengatakan kebijakan pemerintah dengan mengurangi subsidi tarif dasar listrik rumah tangga daya 1.300 V di nilai tidak tepat. Hal itu disampaikan oleh Satya Widya Yuda pada saat rapat kerja dengan Menteri ESDM Sudirman Said baru-baru ini di ruang rapat Komisi 7 DPR RI. Satya menambahkan pemerintah harus melakukan kajian dan pendataan dengan akurat agar kebijakan menaikan tarif dasar listrik untuk rumah tangga daya 1.300 V ke atas benar-benar tepat. Yang dilakukan pemerintah dengan mengurangi subsidi 1.300 dengan jalan menaikan tadi itu harus diiringi dengan data-data yang tepat sehingga pengalihannya nanti diberikan subsidi kepada masyarakat yang betul-betul mampu. Sementara itu anggota Komisi 7 DPR RI Hari Purnomo mengatakan Komisi 7 DPR RI mensinyalir data pengguna listrik masih belum akurat. Hari mendorong ada pendataan ulang untuk masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi agar lebih tepat sasaran. Hari menilai saat ini masyarakat masih membutuhkan subsidi energi terutama listrik dan BBM. Program penggabatan subsidi ini kami tidak setuju ya karena bagaimanapun subsidi energi ya entah itu BBM mungkin gas suatu saat dan listrik ini masih perlu karena masyarakat kita belum seluruhnya mampu. Citra dan Teguh TV Parlemen melaporkan.